Sopir pribadi Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB ketika di Jakarta, Rahmat Suminta alias Abas, sempat menolak untuk memberikan keterangan di persidangan. Abas dihadirkan jaksa penutup umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 4 orang lainnya untuk menjadi saksi dalam sidang perkara yang menjerat Lukas NMB pada Senin 7 Agustus 2023. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Sopir Lukas NMB. Sebelum saudara disumpah, tapi tidak apa-apa di anulai karena ini ada permintaan dari Perdana Satu Hukum. Saya tegaskan lagi ya di persidangan ini, tegaskan lagi majelis mempertegas lagi kepada saudara. Tadi saudara menyatakan bahwa saudara pernah menjadi Sopir Pribadi dari Terdakwa Lukas NMB. Iya Pak. Iya, sejak kapan, sampai kapan, sampai hari ini? Sampai hari ini Pak. Sampai, tadi saudara mengatakan tidak lagi di rumah. Apa ini? Karena kan Bapak Lukas lagi ada di ini. Tadi kan saya sudah tanyakan, sekarang Terdakwa Lukas NMB itu dalam tahanan Majelis Hakim, Pengadilan Tidak Bidana Korupsi, Pengadilan Jakarta Pusat. Sekarang saudara masih melayani terdakwa atau siapa? Atau ada keluarganya? Masih keluarganya Pak. Keluarganya? Keluarganya. Dalam hal ini siapa? Ada anaknya Pak. Anaknya sama? Anak-anaknya. Istrinya? Istrinya. Saudara sampai hari ini ya? Sampai hari ini masih menerima upah atau gaji dari terdakwa atau keluarganya? Intensif Pak. Sebentar. Upah atau gaji per bulan? Masih Pak. Masih? Jujur saudara ya? Harus jujur? Iya Pak. Sampai hari ini? Iya Pak. Masih menerima upah atau gaji per bulan? Jadi saudara antara buru dan majikan Pak, penuntut umum ya. Jadi saya akan tanyakan kepada saudara, majelis bertanya dan saudara harus tegas. Apakah saudara saksi, darwis ya, tetap akan menjadi saksi dalam persidangan ini atau saudara mengudurkan diri sebagai saksi? Maaf Pak, dengan Abas Pak. Ini Abas Pak, bukan darwis. Oh sorry. Iya, salah Pak. Bentar ya. Basuki Rahmat Sumita ya, alias Abas. Iya. Apakah saudara bertetap menjadi saksi ya, karena ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa atau mengundurkan diri sebagai saksi? Mengundurkan diri sebagai saksi Pak. Alasannya apa? Harus ada alasan? Alasannya beliau masih menggaji saya setiap bulannya dan masih ada ikatan batin Pak. Saya masih menganggap beliau ini, beliau masih menganggap saya sebagai keluarga Pak. Iya, jadi selama waktu kemarin kemarin itu. Saudara merasa tertekan tidak dengan untuk memberikan keterangan? Ada tekanan atau ada tertekan secara pribadi, saudara. Secara psikologis. Iya, Pak. Saudara takut di apa? Dipecat atau diapakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saudara takut tidak dipecat? Tidak, Pak. Tidak takut. Secara psikologis berarti tidak apa-apa sebetulnya. Yang penting saudara berkata jujur saja. Kan yang ditanyakan kepada saudara hal-hal yang saudara ketahui. Alasan apa saudara mengundurkan diri? Sementara saudara sudah pernah diperiksa sebagai saksi di dalam persidangan ini. Pada waktu saudara diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK waktu itu, apakah saudara ditanyakan tidak dan diberi kesempatan tidak untuk menyatakan sikap saudara karena masih ada hubungan kerja dengan terdakwa? Mohon diulang, Pak. Pada waktu saudara diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK. Sebelum saudara ditanyakan keterangan saudara oleh penyidik KPK, apakah saudara ditanyakan tidak hubungan keluarga, hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Maaf, Pak. Saya lupa, Pak. Sebetulnya kalau saudara mau mengundurkan diri sejak awal, pada saat saudara di BAP harus bersikap. Saya tidak akan memberi keterangan, Pak, karena ada hubungan keluarga. Saya takut jangan sampai saya diberhentikan atau diapakan, dipecat atau gimana. Saudara harus punya alasan. Maaf, Pak. Ini tidak ditanyakan, Pak. Kalau masalah hubungan keluarga begitu tidak ditanyakan. Nah, sekarang karena saudara sudah di tahap pemeriksaan persidangan, persidangan ini terbuka untuk umum. Saya tanyakan lagi kepada saudara sikap saudara. Sebagai warga negara, punya kewajiban untuk memberikan keterangan di persidangan, apalagi perkara pidana, tindak pidana korupsi. Itu punya kewajiban, ya, saudara, sebagai warga negara. Sekarang saya tanyakan lagi kepada saudara, harus punya alasan yang tegas, ya. Apakah saudara masih mau memberikan keterangan di depan persidangan? Tidak, Pak. Tidak bersedia, Pak. Tidak bersedia. Saudara terdakwa, ya, saudara terdakwa, tolong disisitasi. Apakah ditanyakan ke dia, ya. Apakah dia keberatan, tak, supir? Ya? Iya, harus tegas. Harus tegas. Karena kami akan catat dalam berita acara persidangan. Saya tanyakan lagi. Terakhir saya tanyakan ke terdakwa. Apakah dia keberatan, tak? Oke. Tidak keberatan. Menurut terdakwa, tidak keberatan. Tidak keberatan. Tetap. Dia, dia, diperiksa dia sebagai saksi dan disumpah. Terdakwa dengan besar hati, menurut saya, kan, tidak keberatan. Terbuka saja. Saya minta maaf, Pak. Terbuka saja. Ini keberatan. Saudara tadi sudah saya ingatkan, ya. Saudara sebagai warga negara, wajib hukumnya untuk menjadi saksi dalam perkara tindak pidana. Ya, apalagi ini tindak pidana korupsi, ya. Dan saudara sudah memberikan keterangan yang ditanyakan kepada saudara. Tidak jauh dari berita acara ini yang saudara-saudara sampaikan. Ya, apa yang buat saudara takut. Maaf, saya tidak takut, Pak, dengan urusan seperti ini. Cuma hanya saja karena beliau sudah menganggap saya keluarga, bagian dari keluarga beliau. Ah, itu malah. Dan saya juga memang sudah menganggap beliau ini seorang bapak, begitu bapak angkat saya. Sehingga itu dia tidak keberatan dan terdakwa menginginkan saudara untuk berkata jujur. Itu keinginan dari terdakwa untuk membuka kebenaran daripada kasus ini. Ini ada masalah menurut saya. Silahkan, nanti saudara akan ada akibat hukum kepada saudara apabila saudara tetap menolak untuk memberikan kesaksian di depan persidangan yang terbuka untuk umum. Padahal saudara wajib untuk memberikan keterangan. Seperti itu. Hukum acara sudah kecuali ya, terdakwa keberatan saudara menjadi saksi, saudara keberatan oke, tidak masalah. Ya, sehukum acara seperti itu. Saudara tidak akan kami periksa, tapi terdakwa ternyata tidak keberatan. Dan kewajiban saudara untuk memberikan keterangan di depan persidangan. Seperti itu, silahkan saudara maju, keberatan saudara dicatat dalam berita acara persidangan. Ya, silahkan saudara maju. Saksi berdua. Tolong. Baik ya. Sebelum memberikan keterangan di depan persidangan ini, saudara disumpah sesuai dengan agama yang saudara anud, yaitu agama Islam. Ya, ikuti lafal sumpah yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi, dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.